Eng Jia Wong jelit 6. Tak kurang suatu apa, Su Heng, jawabannya Niko itu. Rombongannya Tiat Hu Chiang sudah menyeberangi sungai WIHOO di mana mereka disambut oleh dua cam Chiang serta 200 serdadu berkuda, yang dikirim oleh Tu Chiang Kun untuk menjemput sedang dengan titahnya jenderal itu, tertera di sepanjang jalan diwajibkan bantu melindungi. Si U P Y dari Jialin Ek juga sudah menyambut bersama barisannya dan ajak Tiat Hu Chiang singgah di posnya, hingga di sana rombongan itu dapat beristirahat. Aku anggap mereka sudah selamat, dari itu, aku lekas kembali akan tengok Su Heng. Apa di sini sudah beres? Terima kasih, An Chu. Aku tak punya guna, aku bikin kawanan kurcaci itu lolos, Eng Jia Wong akuwi. An Chu, kita sedang menghadapi musuh tangguh, entah berapa jumlahnya. Di luar sangkaanku, Hang Bue E Pang telah bangkit dengan kekuatan baru. Kecuali muridnya Soat San Chie Siu, di antara mereka pun ada sisa muridnya Sin Heng Iesu Sian Siu, itu O Ketu, imam busuk, dari Kulil Hian Tau Kuan di Gunung Hau Kisan. Su Heng, bukan kasihan Siu itu telah terbinasa di ujung pedang Sam Chai Kiam dari Tian Leng Kiam Kek Chu Intanya. Muridnya sudah buyar, kawanan Hian Tau Kuan sudah tak disebut lagi dalam dunia Kang O, kira bagaimana Su Heng bisa sebut pula dia itu? Aku tidak kenal kawanan itu, aku hanya dapatkan barang buktinya saja, Sahuteng Jia Wong. Mari, An Chu, coba lihat, ini ada buktinya atau bukan? Eng Jia Wong bertindak ke arah utara, tempat pertempuran tadi, di situ ia membungkukan tubuhnya akan memungut sebatang jarum Bue E Ho atau At Beng Ciam. Lihat ini, An Chu. Apakah senjata ini ada dua di selatan dan utara sungai besar? Chu In menyambuti dan periksa jarum itu di bawah sinar putri malam. Benar Su Heng berpandangan luas, memujinya. Memang senjata ini kepunyaan kawanan dari Hian Tau Kuan. Tetapi Su Heng barangkali lupa kepada penjahat besar yang malang melintang di utara, yalah Ya Eng Chu Tau Weng si burung malam. Dia pernah menggunai jarum ini, hingga dia dibekuk oleh Tsu Chie Taisu, supehku dari Siga Pei. Ketika itu dia dipaksa keluarkan senjata rahasianya, dia dipaksa bersumpah tidak akan menggunai pula senjatanya yang lihai itu, sesudah mana dia diampunkan dan dibebaskan. Saking malu, Tau Weng menyikir dari dunia Kang O, dia pergi ke Liao Tong sampai sekarang sudah lebih 10 tahun, dia belum pernah pulang, maka itu, aku sangsi apa bukannya dia yang telah kembali. Hanya di antara jarum kedua kaum itu ada sedikit perbedaannya. Ini bukan jarumnya Tau Weng. Jarumnya si burung malam lebih indah buatannya. Karena kawanan dari Hian Tau Koan muncul pula, mungkin Tau Weng pun turut serta dengan mereka itu. An Chu luas pengetahuannya, aku malu karenanya, berkata Eng Jau Weng. Su Heng cuma puji aku, Cuk In bilang. Sekarang mari kita bicara tentang murid kita, entah bagaimana nasibnya. Aku tidak percaya mereka ditakdirkan usia pendek, tapi beda dengan In Hang, yang ada seorang anak lelaki, aku khawatirkan Hang Boye, seorang gadis remaja dan dari keluarga terhormat. Aku malu bertemu dengan keluarga Yewa apabila terjadi suatu apa atas dirinya. Aku ingin tolong muridku itu, bagaimana pikiran Su Heng sekarang? Nampaknya urusan ini sulit, Eng Jau Weng Akuwi. Di sini tidak lagi ada urusan perseorangan hanya mengenai permusuhan Hang Boye Pang dengan Hoa Yang Pang. Teranglah sudah, dengan mengguna murid kita, orang hendak pancing aku memasuki Cap Jialian Hoan O, sarangnya itu. Aku percaya, In Hang dan Hang Boye sudah diculik dan dibawa lari ke Kang Lam, hingga kita perlu menyusul ke sana. Sekarang mari kita pergi ke Jialim Ek, sebelum Tiat Hu Chiang berangkat, kita mesti bisa korek keterangan dari mulutnya penjahat yang terbekuk, untuk mengetahui di mana adanya murid kita sekarang. Aku percaya, dengan mengingat budi kita, Tiat Hu Chiang akan mengizinkan kita periksa penjahat itu. Chu Inam Chu setujui pikiran ini, ia lalu ikuti Eng Jau Weng berangkat ke Jialim Ek. Mereka sampai dengan lekas. Lantas mereka menyeberang. Baharu mereka turun ke jembatan, tiba-tiba Chu Inam Chu merandek, dengar, Su Heng, ia berbisik. Apa mungkin perau berlayar di malam seperti ini? Eng Jau Weng hentikan tindakannya dan pasang kuping. Ia dengar suara air tergayu, jauhnya dari mereka beberapa tumbak di sebelah barat jembatan. Ketika ia mengawasi, Samaria tampak dua buah perau kecil sedang memutari tikungan dan di kepala perau, yang madap ke utara, ada beberapa titik api mirip dengan bintang kecil. Tanpa merasa, ia keluarkan seman tertahan. Su Heng, mereka pasti bukan orang baik, Chu Inam berkata. Malah mereka adalah satu kita Eng Jau Weng tambahkan. Jikalau mataku tidak lamur, itulah kendaraan airnya Hang Bwe Epang. Lihat, di kepala perahunya ada api hiyo yang dinamai hiyotin. Entah siapa yang jadi pemimpinnya. En Chu, mari kita kuntit mereka. Tunggu, Su Heng, Chu Inam menjaga. Lihat arah Jialim Ek. Kenapa ada asap mengepul di sana dan suara riuh juga? Ong Tu Leong memandang ke utara, ia lihat asap yang disebutkan. Itulah asap, ia bilang. Kalau itu asap kebakaran, apinya mesti terlihat. Kenapa melainkan asaibnya saja yang terlihat? Aku berkhawatir buat Jialim Ek, Chu Inam menyatakan. Perahunya Hang Bwe Epang ada di mana saja, jangan kita siakan tempo, mari kita lihat keperhentian di sana. Eng Jia Weng menyatakan akur, maka itu, urunglah mereka menguntit perahu tadi, keduanya berlari ke arah perhentian Jialim Ek. Baharu saja mereka sampai di mulut dusun, dari tempat gelap muncul sebarisan serdadu, yang menegur siapa. Eng Jia Weng dan Chu Inam berhenti berlari, mereka perkenalkan diri. Barisan itu dikepalai oleh satu Sia Hoa atau Letnan sebawahannya Tiat Hu Chiang. Oh, Jia Weng tai hiap, kata Letnan itu. Tai Jin kita memang sedang mengharap Jia Weng. Kalau Jia Weng ada di sini, penjahat miscaya tidak akan peroleh hasil. Silahkan Jia Weng itu kami. Apakah penjahat telah menyerbu pula tanya Chu In. Benar, sahut Letnan itu. Mereka menolongi kawannya. Yang telah terbekuk. Mereka menggunai tipu bersuara di timur dan menyerang di barat. Mulanya mereka melepas api di belakang, ketika kami pergi untuk memadamkan, mereka menyerang tempat tahanan, setelah melukai dua serdadu jaga, mereka melarikan konconya. Tiat Tai Jin. Sangat gusar hingga dia mestikan semua barisan menanggung jawab. Eng Jia Weng mendongkol dan menyesal bukan main, jadi sia dijeri payahnya untuk mengorek keterangannya kedua penjahat itu. Aku tidak sangka penjahat mendahului kita, kata ia pada Chu In. Terang sekali mereka menguntit kita dan turun tangan selagi kita tidak bersiap sedia. An Chu, musuh tangguh, tak dapat tidak kita mesti segera menuju ke Cap Jia Lian Ho An Ou akan mencari ketua mereka. Sabar, Su Heng, Chu In berkata. Loh ya ini bilang, Tiat Tai Jin ingin menemui kita, mari kita menghadap dahulu padanya. Kita boleh sekalian melihat keadaan di sana. Eng Jia Weng tidak ingin tentangi pendeta ini, maka Let Man itu lantas pimpin mereka masuk ke dalam dusun Jialin Ek Besar. Di Jalan Besar ada banyak tokonya, tetapi ketika itu orang sudah pada tidur, cuma orangnya Tiat Hu Chiang yang jalan meronda. Pesang gerahan sendiri terang-benderang dengan banyak lemterah dan obor. Sesampainya di pintu gedung, Let Man itu permisi akan masuk lebih dahulu untuk memberi kabar, kemudian ia kembali dengan cepat seraya bilang Tiat Hu Chiang mengundang kedua tetamu ini. Di dalam, Tiat Hu Chiang sambut tetamunya dengan hormat dan mengundang duduk, ia pun terus tanya alamat mereka, katanya sesampainya di tiangan, ia hendak melaporkan pada Tiu Chiang Kun, agar mereka ini diberi tanda jasa. Terima kasih Tai Jin, itulah kami tidak harap, Eng Jiao Wong bilang. Ia kata ia ada seorang merdeka dan cuing seorang suci. Kami tidak punya rejeki untuk menerima jasa dari negara. Apa yang kita harap adalah agar Tai Jin tolong bikin terang penasarannya Yobun Kuan sekeluarga agar nama baiknya dapat dipulihkan, dengan begitu mereka akan bersyukur. Tiat Hu Chiang lalu menanyakan, penjahat ada dari golongan mana, dan kenapa mereka memusuhi Yobun Kuan. Di antara penjahat dan Yobun Kuan tidak ada permusuhan. Di sini hanya menyelip tangan busuk dari manusia rendah, menerangkan Eng Jiao Wong. Ini adalah apa yang dinamakan balas-membalas. Tentang sebabnya, sulit untuk Tai Jin mengetahui jelas, tapi terangnya, murid kami masing-masing sudah terjatuh ke dalam tangga kawanan itu, kami hendak menolonginya. Entah bagaimana kesudahannya nanti. Kami datang kemari dengan niat mengorek keterangan dari mulut penjahat yang terbekuk, aku tidak sangka, penjahat itu telah dapat ditolong konconya. Tai Jin, untuk pergi ke tiangan, apa Tai Jin masih membutuhkan kami? Kalau murid Jiao Ye berada di tangan penjahat, paling benar adalah Jiao Ye tolongi dahulu mereka, kata Tiat Hu Chiang. Untuk tugasku, aku akan menjaga dengan hati-hati. Aku malu karena lolosnya orang tawanan itu. Mengenai Gou Kou Pai, aku percaya dia tidak akan bisa berbuat suatu apa andai kata dia tak puas. Mendengar jawaban itu, Eng Jiao Wong lantas berpamitan. Tapi Chu In Em Chu minta izin akan ketemui keluarga yo. Tiat Hu Chiang tidak berkeberatan, malah ia sendiri yang antar dua orang itu pergi ke tempat tahanan di kamar samping. Dengan kebaikannya Hu Chiang itu, semua orang tawanan dapat rawatan baik. Eng Jiao Wong hiburi saudara angkat itu. Ia pesan, umpama di tiang an saudara ini peroleh kemerdekaannya, jangan dia terus pulang ke Hoa Im, hanya baik menantikan di tiang an, sampai ia datang menyambut, untuk bersama pergi ke Hoa Siang. Bun Hoan mengucap terima kasih kepada jago Hoa Siang ini. Chu In Em Chu sendiri menemui Nyonya Yo dengan merasa malu, ia menghibur dan bersumpah akan menolongi Hang Bu Wee. Mereka berdua tidak banyak bicara pula, hanya mereka lantas pamitan. Kepada Tiat Hu Chiang diminta bantuan akan merawat dan memperlakukan dengan baik keluarga yo itu, atas mana, Panglima itu memberikan kesanggupannya. Kemudian mereka berpisahan. Tempo Eng Jiao Wong dan Chu In keluar dari gedung perhentian, hari sudah mulai terang, dari itu lekas mereka berlalu dari Jialim Ek, untuk menyeberangi pula sungai Wee Sui. Bagaimana, Su Heng tanya Chu In di tengah jalan. Tak dapat kita bertambat pula, Sahutong Tu Liyong. Sekarang aku hendak kembali ke Tek Senggei, buat ambil buntalanku, lalu aku hendak pergi ke Bun Hiang, Ho Olam, dan Hon Kok Kuan, untuk cari Sute Aku dan satu muridku, agar mereka memberitahukan para anggauta Hoa Yang Pei, untuk mereka semua berkumpul di Lek Tiok Tong, Cheng Hang Po, Hoa Siang. Maksudku adalah akan dalam Sabtu rombongan menuju ke Cap Jialian Ho An O, untuk melakukan pertempuran yang memutuskan dengan orang Hang Wee Pang. Em Chu, walaupun murid kita tidak tewas jiwanya, asal mereka terluka sedikit saja, tidak nanti aku mau mengerti. Apakah Em Chu bersedia untuk berangkat bersama aku? Dalam keadaan seperti sekarang, sudah pasti aku akan membantu kau, Su Heng. Sahut Niko itu jangankan mengenai murid si Gak Pei, walaupun tidak, aku pasti akan membantu juga. Malah aku pikir akan menolong mereka sebelum mereka keburu dibawa masuk ke dalam sarang mereka. Kita memang mesti penuhi undangan mereka. Hanya sekarang, ku pun perlu pulang dahulu ke Petiok Rem. Su Heng, apakah sute emu itu Syok Beng Sini E Ban Li Utong dari Kui Inpe di kaki bukit Kian Sandihan O Kek Wan? Benar, Em Chu, Eng Jiao Wong Manggut. Apakah Em Chu kenal dia? Tidak saja aku kenal, malah kami bersanak, sahup pendeta perempuan itu. Muridku yang ke-6 adalah anak angkatnya Ban Li Utong. Mengenai ini, nanti saja aku terangkan padamu, atau kalau nanti kau ketemu sute emu, dia akan menjelaskannya. Sekarang begini Su Heng hendak pergi ke Hon Kok Kuan, pergilah. Aku hendak pulang ke Petiok Em, dari sana aku akan menyusul langsung ke tempat sute emu itu. Umpama aku terlambat, Su Heng boleh berangkat duluan, aku akan usul kau di Cheng Hang Po. Kau sudi bantu aku, Em Chu, terima kasih menyatakan Eng Jiao Wong. Baik Em Chu berangkat hari ini juga, aku mengharap sangat bantuanmu. Jangan khawatir, Su Heng, aku tak akan bikin gagal. Keduanya lalu berlari, menuju ke kaki gunung Ho Asan. Sidak! Kita sudah berlari seantara malam, apa tidak baik Em Chu singgah sebentar di Teksengke? Aku tidak letih, melainkan hatiku tidak tenteram, aku khawatir di kuilku ada terjadi apa, sahut cuin. Mari kita ambil jalan puncak Tiat Pitong, yang terlebih dekat. Tak pernah Em Chu beristirahat, memang mungkin hatimu tidak tenteram, Ong Tu Leong menghibur. Baik Em Chu jangan curiga, mustahil ada orang berani main gila di Pek Tiok Em. Siapa tahu, kadang bisa terjadi segala apa. Mereka berlari bersama, memotong jalan. Di waktu pagi demikian, dengan angin halus, pemandangan alam ada menarik hati. Dengan melewati Eng Chiu Nia, keduanya menuju ke Teksengke. Begitu lekas memasuki rumah guhanya, tampangnya si kuku Garuda menjadi berubah. Lihat, Em Chu, kemanapun si penjahat telah datang juga. Memang, di atas meja ada selembar kertas, yang bisa diduga dari siapa datangnya. Eng Chia Wong membaca bersama cuin Em Chu. Surat itu berbunyi. Orang tua dari Hoa Isiang, pendeta perempuan dari Sigat. Lekas kau berdua berangkat, untuk pertemuan kita, untuk kau membereskan perhitungan, supaya tak usah aku menjemput lagi. Surat itu tidak dibubungi tanda tangan, cuma ditandai dengan tanda merah, kam kie, serta lukisan seekor Garuda bundar. Lihat, mereka begini mendesak dan memandang hina kepadaku kata Eng Jia Wong dalam mendungkolnya. Walau Cap Jia Lian Ho An Owe itu gunung golok dan rimba pedang, aku pun akan satroni juga. Em Chu, silahkan kembali ke kuilmu, aku hendak berangkat sekarang juga. Baik, Su Heng, silahkan kau pergi sahut cuin Em Chu, yang sendirinya berkuatir untuk kuilnya. Ia percaya, semua muridnya akan taati pesanannya, tidak terkecuali adik seperguruannya, Leng Hong Hiap Li Liok Tiao Chin yang tabaatnya keras, walaupun dia sudah mensucikan diri 12 tahun lamanya, dia tetap paling benci akan kejahatan. Begitu ia pamitan dari Ong Tzu Leong yang antar ia sampai di bawah Tek Senggei, lalu dengan ambil jalan Tiat Pit Hong, ia menuju pulang. Eng Jia Weng sendiri lekas kembali ke rumah guhannya, akan merapihkan buntalannya, sesudah itu, ia berangkat meninggalkan Tek Senggei. Tujuan dari Eng Jia Weng ialah distrik Bun Hiang di Provinsi Ho Lam di mana ada sebuah dusun Tiat Gu Chiung. Namanya saja desa, tetapi di sana hidup 2000 lebih keluarga, yang semua mengutamakan pertenunan, hingga tidak ada bebuah rumah pun di mana tidak ada pesawat pemintal. Karena itu, sering datang saudagar dari lain tempat, yang memborong kain tenun buatan Tiat Gu Chiung ini. Penduduk terutama dari Tiat Gu Chiung adalah dua keluarga Suto dan Chu. Mereka datang mengungsi dari Kang Lam karena gengguan huru hara, seterusnya turun-temurun. Namun mereka bertinggal di desa ini, bertani sambil menenun. Daerah belukar luasnya 500 bau, mereka buka menjadi perkebunan murbek i. Di situ ada kedapatan orang dari beberapa si lain, tetapi semua mereka ini ada sanak saudara dari dua keluarga tersebut. Sampai pada masa terakhir ini, Chung Chu atau ketua dusun itu ialah Su Tau Kun, dan Hu Chung Chu, ketua muda, ialah Chu Bo Chian, keduanya sudah berusia lanjut. Di masa mudanya, Su Tau Kun pernah belajar silat, dari bahagian keras, ngekang. Ilmu itu bisa merusak tubuh apabila keliru diyakinkannya, maka itu, Su Tau Kun tidak wariskan itu, tidak pada anaknya, juga tidak pada lain orang. Ia mempunyai dua anak lelaki, Kiong dan Kiam. Kiong rajin belajar surat dan bercocok tanam, ia membantui kedua Chung Chu Kiam dikirim kepada Aeng Jiao Wong, untuk belajar silat bahagian dalam, Lue E Keng. Ia sangat rajin, selama dua belas tahun, ia telah peroleh kemajuan, hingga gurunya sangat sayang padanya dan didik ia sungguh. Saudarasnya seperguruan pun menghormati ia. Setelah pulang ke dusunnya, dengan tentu setiap tahun ia kunjungi gurunya beberapa kali. Su Tau Kun Tau Eng Jiao Wong Liyahai dan Budiman, ia mengerti, yang anaknya disayang guru itu, saking menghargai, ia juga pernah kunjungi jago Ho Ai Siang itu kepada siapa ia menjanjikan bantuan uang tak berbatas, asalkan itu untuk kebaikan umum. Karena ini, Aeng Jiao Wong jadi suka bersahabat kepada petani hartawan dan mulia itu, hingga asal ia pergi ke utara, sudah tentu ia mampir di Tiat Gu Chiung. Demikian juga kali ini, untuk mati hidupnya Ho Ai Yang Pei, ia datang untuk tengok muridnya, Su Tau Kiam, agar murid ini suka membantu ia. Begitu memasuki dusun, kupingnya Aeng Jiao Wong lantas mendengar suara ramai dari pesawat tenun, karena penduduk yang rajin dan damai itu, seperti biasanya, bekerja dengan giat dan tenang, walaupun negara sedang hadapi pemerontakan. Su Tau Chung Chu berada di dalam rumah, ketika ia diwartakan kedatangannya Aeng Jiao Wong. Segera ia keluar menyambut dan mengundang tetamunya berduduk. Di ruang tetamu, setelah perintah orang menyuguhkan air teh, ia pun perintah bujang panggil putranya. Elo Osuhu sedang pimpin pasukan Sukarla di Ho Ai Siang, bagaimana Elo Osuhu sekarang punya kesempatan berkunjung kemari tanya tuan rumah. Apa mungkin ada urusan penting lain? Sejak keamanan terganggu, memang aku tidak punya kesempatan lagi untuk pesiar, sahuteng Jiao Wong, tetapi sekarang ada satu urusan yang memaksa aku meninggalkan kampung halamanku, ia tuturkan peristiwa keluarga. Kami kenal Yeo Jiao Wong itu, kata Su Tau Kun. Dia memang jujur dan mulia hatinya, malah beberapa tahun yang lampau dia pernah menolong kami dengan uangnya, selagi kami diserang musim kemarau. Kenapa Darmawan sebagai ia bisa alami kecelakaan itu? Itulah sebab dia terfitnah, menerangkan Eng De Yeo Wong, Elo O Chung Chu jangan khawatir, aku percaya dia akan dapat pulang kemerdekaannya. Eng Jiao Wong tuturkan ikhtiarnya bersama Chu In Em Chu, untuk tolong hartawan yang dermawan itu. Gou Kou Pai ada jahatnya, kekuasaannya pun semakian besarnya, apa Elo Osuhu tidak pikir untuk singkirkan dia tanya tuan rumah. Eng Jiao Wong tidak sampai hati mendengar pertanyaan itu, ia mengerti inilah disebabkan Chung Chu itu sangat membenci kejahatan. Untuk sementara ini tak dapat kita bersikap keras kepadanya, ia menerangkan perkaranya Saudara Yeo masih apabila ia terbinasa. Masalah pun akan bertambah. Sekarang pun negara membutuhkan tenaga orang. Peperangan yang pandai, tenaganya Teotok itu masih perlu. Untuk meng-pemberontak, terpaksa, sikap, lemah, harap Chung Chu tidak mencertawai aku. Tetapi Elo Osuhu benar, kata Su Tau Kun. Dalam keadaan sulit seperti sekarang, kita harus sabar. Harap Elo Osuhu tidak berkecil hati atas kataku tadi. Eng Jiao Wong bersenyum. Justeru itu Su Tau Kiam datang untuk segera kasih hormat pada gurunya. Oh, Su Hu datang katanya Eng Jiao Wong girang melihat murid itu sehat walafiat. Jangan pakai banyak adat peradatan, kata guru ini. Kau bikin apa saja sekarang? Apakah ayah belum omong pada Su Hu? Ayahmu bicarakan saja urusanku, sehingga ia belum sempat bicarakan tentang kau. Sebenarnya, dengan pengunjukannya Tu Pehu, aku sedang melatih barisan penduduk, Su Tau Kiam menerangkan. Syukur, sampai sebegitu jauh kami tak kurang suatu apa. Dan Su Hu, ada urusan apa Su Hu datang ke utara ini untuk mengunjungi sahabat atau ada urusan lain? Ada urusan, muridku, Sahuteng Jiao Wong, yang kembali tuturkan halnya keluarga yo. Sampai sekarang, Toa Su Hengmu masih berada dalam tangan musuh. Su Tau Kiam kaget berbareng gusar. Kita kaum Ho Ai Yang Pe berlaku jujur, tetapi Hang Wee Pang memusuhi kita secara begini, Jikalau kita tidak lakukan pertempuran yang memutuskan, dia pasti akan terus menghinakan kita kata ia. Su Hu, aku bersedia akan ikut Su Hu untuk menolongi Toa Su Heng. Aku memang sudah mengambil putusan akan menempur Hang Wee Pang sampai di akhirnya. Yang Jiao Wong beritahukan muridnya. Setelah kejadian ini, tak dapat kedua golongan hidup bersama. Hang Wee Pang tangguh, banyak cabang dari rimba hijau masuk dalam rombongannya. Dari itu, kita mesti mengumpul tenaga. Aku ingin kaum kita semua berkumpul di Cheng Hang Po. Kita akan dibantu oleh si Gak Pei. Kaum kita terpencar luas, ada sukar untuk lekas mengumpulkan mereka. Dari itu, apakah kau bersedia akan iringi aku pergi kepada susiokmu, Ban Li Utong di Kuyain Po. Aku ingin bersama susiokmu itu menghadapi musuh. Biarlah susiokmu membantu mengirim surat kepada sekalian kaum kita. Sebelum Su Tau Kiam menyahuti, ayahnya sudah mendahului. Aku harap Elo Osuhu jangan berlaku sungkan kata ketua Tiat Gu Chiung. Anakku adalah muridmu, ia telah menerima budi besar, sudah selayaknya ia membantu Elo Osuhu, tidak peduli badannya mesti hancur lebur. Pergi lu Su Hu ajak si Kiam. Umpama Ban Lo Osuhu kekurangan orang, untuk dikirim ke berbagai tempat, di sini aku punya banyak anak yang bisa membantu. Kau baik sekali, Chung Chu, terima kasih, kata Eng Jau Wong yang bersyukur sekali. Biar lain kali saja aku terima bantuanmu terlebih jauh. Sekarang adalah cukup asal Kiam turut aku. Selagi mereka bicara sampai di situ, datang laporan bahwa Tus Yau Chung Chu datang untuk suatu urusan penting. Nanti aku ketemui padanya, kata Su Tau Kiam sambil berbangkit. Tentu ada urusan penting mengenai dusun kita. Chu Yang bukan orang lain, baik silahkan dia masuk saja, Seng Ayah berkata. Anak itu menurut, ia lantas keluar, akan sebentar kemudian balik bersama satu pemuda umur kurang lebih 20 tahun. Romanya cakap dan gagah, siapa lantas memberi hormat pada tuan rumah, baharu pada tetamunya. Eng Jia Wong membalas hormat seraya mengundang Chu Lao Tue, silahkan duduk. Duduk, Hyantit, Ong Loosu ada orang sendiri, Su Tau Kun berkata. Ada urusan apa sampai Hyantit perlukan datang kemari? Barusan saja kami terima laporan dari saudara kami yang menjaga di sungai sebelah utara dusun kita ini, Sahut Tuyang, putra dari Tubo Cian. Saudari itu bilang, tadi pagi kira jam 5, dari arah Hang Leng Loada datang dua buah perahu nelayan dari Kang Lam, yang minta berlabuh di pelabuhan pedalaman, tetapi karena tidak ada orang yang ladeni mereka, kesudahannya mereka singgah di Selateng Jai Wan, tempat belukar dan sunyi, setengah li dari sungai kita. Di sana, jangankan kendaraan air berlabuh, orang yang lalu lintas juga tidak ada. Peronda kita heran, ia mendekati untuk melihat, akan tetapi anak kedua perahu itu sudah tolak perahunya ke pinggir seraya. Ada antaranya ada yang memberitahukan, katanya di perahu mereka ada orang sakit, karena pelabuhan ramai, mereka terpaksa berhenti. Di situ, di tempat sunyi, mereka pun menjauhkan perahu mereka agar tidak kebentur lain perahu, kuatir si sakit kaget. Saudara Kutiong, walaupun adanya keterangan ini, masih ingin tahu, ia terus mendekati sampai 4 atau 5 tumba. Atas itu, kedua perahu itu tidak berdiam lebih lama lagi, setelah memasang 4 atau 5 batang hiyo, mereka angkat jangkar. Anak buah mereka ada lebih daripada 10 orang. Mereka tidak menggayu cepat, mereka hanya berlayar pelahan. Perahu kita terus mengikuti. To'ako pikir, asal kedua perahu itu sudah keluar dari daerah kita, ia tak mau memperdulikannya lagi. To'ako tidak khawatir mereka itu lakukan apa yang melanggar undang-undang, kalau perlu bantuan, dia bisa segera bunyikan gembreng dan lepas panah nyaring. Di sekitar kita ada orang ronder, yang bisa segera datang atas tanda bahaya. Luas sungai kita cuma 2-3 li, akan tetapi jalannya berbelit, hingga jauhnya ada 7 atau 8 li, Maka itu, sampai terang tanah, baharu kedua perahu itu sampai di selat toh limuan. Sesampainya di situ, dari hulu kelihatan 3 buah perahu kecil mendatangi, lalu kedua perahu itu dengan pesat menghampirinya, hingga mereka bertemu di tengah kali. Kelihatannya kedua pihak bicara satu dengan lain, setelah mana, api hiyo di kedua perahu disingkirkan, dibuang ke dalam kali. Sesudah itu, 2 buah perahu kecil ikuti kedua perahu nelayan, jalannya pelahan, tetapi perahu kecil yang ketiga, yang 4 orang penggapunya, digayu pesat sekali ke arah perahu kita. Setelah datang dekat, nampaknya perahu itu berniat kurang baik, rupanya dia hendak terjang perahu kita, maka toh aku lantas suruh anak buahnya siapkan gala. Benar-benar perahu kecil itu datang menerjang, dan terjangan tak dapat dielakan. Perahu kita terbalik, toh aku dan 2 kawannya kecebur ke air. Mereka bisa berenang, mereka lantas berenang ke gili. Perahu kecil itu juga terbalik, anak buahnya lenyap, entah mati kelelap atau mereka lari sambil berenang seluluk 2 perahu nelayan berlabuh di tempat setengah li jauhnya. Di sana ada sebuah kereta kuda, rupanya untuk menyambut karena dari kedua perahu digotong naik 2 rupa barang berat dinaikan ke kereta. Sesudah mana kereta itu dijalankan, ada 5 atau 6 penunggang kuda yang mengiringi menuju ke arah Sam Siao Santo. Aku perintah orang jagai perahu yang kelebu itu, ia sendiri pulang ke rumah perkumpulan kita untuk salin pakaian. Ayah tidak ada di rumah, ia belum kembali dari tank kitchen sebab aku tidak berani bertindak sendiri. Dari itu aku mohon pertimbangan loopi. Apa perlu kita kejar 2 perahu nelayan itu untuk tahan mereka, guna dengar keterangannya kenapa mereka terjang perahu kita? Sotow Kun hendak jawab keponakan itu, tetapi yang jauh mendului memotongnya dengan menanya, Kali di utara Tiat Gucun itu, yang mengalir dari Hang Leng Tau, apa bukan aliran dari sungai Hang Hau? Benar, sahut tuan rumah. Aliran itu menuju langsung ke Soatang. Jadinya, dan Bun Hiang untuk menuju ke An Hui, dengan jalan air, apa bukan orang mesti ikuti sungai Hang Hau yang jauh? Bong tanya pula. Itu benar, hanya terlalu memutar dan jauh, terangkan Tian, orang akan menghemat dua ambil jalan air dan darat bergantian, orang akan hematkan dua atau tiga ratus li. Apa Ong Loosu ketahui kendaraan air siapa itu? Menurut dugaanku, itu mesti ada seorang jahat. Baiklah Chung Chu tidak siakan tenaga dan tempo akan kejar mereka. Umpama dapat disusul, kedua perahu itu mesti ada perahu kosong, tidak ada buktinya untuk menahan mereka. Umpama tadinya mereka tidak didekati, tidak nanti mereka bentur perahu di sini. Menurut sangka An Loosu itu mereka jadinya ada orang Hang Weepang dari Gantong San Su Tau Kun bertanya pula. Aku menduga demikian. Di kepala perahu ada di Pasang Nihio, adalah isyarat kawanan itu. Itulah Hiyotin, yang mesti dipasang setiap dilakukan perjalanan malam, dengan begitu mereka saling mengenali dan ketahui juga perahu berada di bawah Hantong atau Tuyang mana. Orang luar melainkan mengetahuinya, tapi tak dapat memberakannya. Aku percaya betul, dalam perjalanan ini, di setiap tempat, mereka mesti dan pasti dapat sambutan sesama kawan, dan benda yang mereka angkut mestinya ada kedua murid kita untuk dibawa ke Ciat Kang Selatan. Di darat mereka ambil jalan perbatasan kedua gunung Lem Siaw San dan Kian San Eng Leng Hu mereka akan seberangi sungai Loh Sui, akan lintasi kaki gunung barat dari Hang San, untuk mengikuti aliran sungai Bun Ha O O dan Ho Ai memasuki daerah An Hui. Sekarang silahkan, Cung Chu pesan untuk jaga saja keselamatan desa, jangan usil lurusan lain. Kawanan itu punya orang-orang di segala tempat, mereka berpengaruh, maka itu paling benar orang menyingkirkan perselisihan terhadap mereka. Mendengar demikian, Su Tau Kun lantas minta Tzu, yang pulang akan menetahkan Tzu Tiong sepulang. Perahu mereka yang karam, dan perahu penyerbu pun disimpan, supaya kemudian penjagaan diperkeras. Kalau nanti ayahmu pulang, beritahukan hal datangnya Ong Lu Su dan minta ayahmu suka datang kemari, ketua Tiat Gu Chung menambahkan. Chuyang menurut, ia memberi hormat untuk mengundurkan diri. Setelah itu, Su Tau Kun menjamu tetamunya. Sebentar siapkan Pau Ho, Eng Jiao Wong pesan. Muridnya, supaya besok fajar kita bisa lantas berangkat ke Kuyainpo kepada Susyokmu, untuk segera berangkat ke Kang Lam. Aku percaya penjahat ambil jalan air, di sepanjang jalan mesti ada kawannya untuk berjaga, kalau kita melakukan perampasan di tengah jalan. Chu Inam Chu pun akan menyamper ke Kuyainpo untuk bekerja sama dengan kita. Su Tau Kiyam memberitahukan gurunya, bahwa ia bisa berangkat sembarang waktu, ia harap guru itu tak usah khawatir. Adalah niatku akan minta Lo O Su berdiam di sini sedikitnya buat beberapa hari, kata Su Tau Kun kemudian. Tetapi urusan demikian mendesaknya, biarlah lain kali saja, apabila Lo O Su datang pula ke Tiong Chiu, kita nanti berkumpul lebih lama. Cungcu manis budi, lain kali pasti aku akan mampir pula, Eng Jiao Wong memberikan kepastian. Perjamuan dilanjutkan dalam kegembiraan, dan Eng Jiao Wong tengah arak hingga ia agak sinting. Su Tau Kiyam heran melihat sikap gurunya itu, yang biasanya paling keras perbataskan diri. Di dalam Hoa Yang Pei, arak tidak dilarang, tetapi si guru menasihatkan muridnya akan ingat diri. Pernah satu kali di Cheng Hang Po, murid ini melihat gurunya sinting, tapi belum pernah melihat kedua kalinya, sampai malam ini. Ia insyaf keruatan pikiran sang guru, hingga sekali ini, arak hendak dipakai untuk menghiburkan diri. Ia jadi sangsi. Ia niat cegah gurunya, agar besok tidak sampai gagal, tetapi ia khawatir guru itu balik tegurnya. Ia berdiam karena kesangsiannya. Untuk kesekian kalinya, Eng Jiao Wong mengangkat cawannya, tetapi segera ia tercengang, karena di luar dengan tiba-tiba, ia mendengar suara seperti uang Tang Chiai jatuh di tanah. Apakah Chung Chu dengar tanya ia sambil berbangkit? Itulah C.E. Huto An Sin. Pasti Chu Intai Su dari P.T.O.K.M. sudah sampai? Nanti Siao Tei sambut dia. Sutau Kun dan putranya juga mendengar suara itu, maka itu, sambil manggut mereka berbangkit, terus mereka ikuti jago hoai siang itu bertindak keluar. Chuan rumah yang tua lalu mendahului tetamunya. Tai Hiap dari si gak suka hinakan diri dengan datang ke gubuku ini, tak pantas untuk aku tak menyambutnya, maka, Ong Lo O Su, pelahan sedikit, kasihlah aku sendiri yang sambut padanya, agar aku tidak berlaku kurang hormat, kata ia. Sesampainya di muka pintu, cuma dengan pentang sedikit daun pintu, Sutau Kun sudah lantas mencelat keluar. Eng Jiao Wong lihat itu, ia terperanjat, ia khawatir orang di luar nanti salah mengerti, maka ia segera menyusul. Di luar, di bawah payon, Chuan rumah hendak loncat ke genteng, tapi ia segera mencegah. Sesama orang sendiri, tak usah Chung Chu pakai banyak adat peradatan, kata ia. Pasti sekali Chu In Tai Su tidak berani terima kehormatanmu ini. Mendengar cegahan itu, Sutau Kun merandek, atas mana, dari atas genteng, mereka dengar perkataan Tai E Chu adalah Siu Wee, yang bersama guruku malam berkunjung. Kemari, kesatu akan tengok Ong Lo O Su dari Ho Ai Siang, kedua untuk menghormat Sutau Chun Chu. Guruku sekarang ada di pintu luar, aku sendiri diperintah untuk mengabarkan lebih dahulu. Begitu suara berhenti, lalu disusul dengan berkelebatan turun satu bayangan manusia. Chuan rumah tertawa. Benar si Da Tai Su kenal adat sopan santun kata ia. Mari kita menyambut. Eng Jiao weng manggut, ia mengikuti dengan hati lega. Tadinya ia khawatir tuan rumah ini hendak coba Chu In Em Chu, yang dianggap berlaku kurang hormat sudah memasuki rumah orang secara diam-diam. Ia pun kagumi tuan rumah, yang sudah lanjut usianya, tetapi semangatnya masih berkobar. Sebegitu jauh tuan rumah berlaku sangat manis budi kepadanya, itu menandakan bagaimana besar orang harganya. Su Tau Kiam pun perintah empat bujang lantas menyalakan tangelung, tengloleng, untuk mengiringi mereka, yang menuju pintu pekarangan, dan ketika pintu dipentang, ialah yang mendahului keluar. Tepat di muka pintu ada berdiri satu pendeta perempuan, yang sudah berusia lanjut, dengan jubanya yang gerombongan. Di lehernya ada bergantung kalung dari 108 biji tas BPUT L. Yam Chu dan di bebokongnya menggemblok sebang pedang yang runcainya warna kuning, heng uye atau naik turun ke pundaknya. Romannya alim dan tenang, di kiri dan kanannya berdiri empat muridnya, jubanya serupa, seseorangnya masing-masing ada menggentol sebuah pauhok. Satu dari dua yang berdiri di depan, usianya kira 5 atau 16 tahun, ia membawa permadani rumput untuk duduk bersama di, dan yang satunya, umur kurang lebih 20 tahun, memegang sebatang Hang Piansan, senjatanya Sang Guru. Dua yang di belakang, umurnya lebih kurang 30 tahun, juga masing-masing ada mebekal pedang. Dengan cepat Su Tau Kiam Maju memberi hormat sambil memperkenalkan diri sebagai wakil layah dan gurunya, kemudian ia bertindak ke tinggir. Jangan pakai banyak adat peradatan, Siao Chung Chu, kata Chu In yang balas hormat itu. Eng Jiao Wong dan Su Tau Kun sudah lantas sampai, yang pertama mendahului Maju di depan, sembari memberi hormat ia kata En Chu datang luar biasa lekas. Aku tadinya sangka kita akan bertemu di Kui In Po. Ini dan Su Tau Chung Chu pangani En Chu, ia merasa beruntung dengan pertemuan ini, ia menunjuk Su Tau Kun. Chu On Rumah Maju, akan hunjuk hormatnya. En Chu bukan kepala ngirangku atas kunjungan En Chu ini, kata Chu On Rumah itu. En Chu ada pendeta suci, tertua dari rimba persilatan, dan pedang tin Hei Hok Pau Kiam telah menggetarkan si Gak. Itulah sebab yang bikin aku ingin lebih siang menemuinya, beruntung sekali malam ini En Chu telah berkunjung kemari. Chu In Tai Su membalas hormat. Harap Elo O Chung Chu tidak terlalu memuji Pin Nie, kata ia. Namaku terangkat karena kebaikan budinya para tertua rimba persilatan, sebaliknya kegagahan Elo O Chung Chu sendiri sudah termasyar tetapi Elo O Chung Chu bisa kendalikan diri, menjauhi segala kerulan, sebaliknya Pin Nie walaupun jadi pengikut Seng Buddha, Pin Nie tidak bisa menyamainya, Pin Nie malu sendiri. Pin Nie pun mohon maaf yang Pin Nie telah datang mengganggu malam ini. En Chu terlalu sungkan, kata Tuan Rumah. Tak dapat kita bicara sambil berdiri saja, silahkan En Chu masuk ke dalam gubuku. Sama orang rimba persilatan, tidak usah kita terlalu sungkan, kata Eng Jau Wong En Chu, silahkan semua murid muda pun ku silahkan masuk. Keduanya Tuan Rumuh, ayah dan anak, serta Eng Jau Wong Ninggir, untuk persalahkan kelima tetamu masuk, empat bujang membawa tengloleng jalan di kiri dan kanan. Mereka pergi ke Tia, ruangan, di mana sisa makanan telah dibersihkan. Dua batang lilin yang besar menerangi ruangan itu. Atas undangan Tuan Rumah, Chu In Am Chu lalu berduduk dan empat muridnya berdiri di sampingnya, karena mereka ini tidak berani berduduk, walaupun Tuan Rumah telah mengundangnya. Kapan Su Tau Kun sebagai Tuan Rumah sudah duduk, Chu In perintah empat muridnya hunjuk hormat mereka, juga terhadap Eng Jau Wong. Murid yang termuda adalah Siu Seng, murid nomor tujuh. Segera juga orang telah mulai pasang ngomong, sesudah mana, Chu In rumah baharulah kagumi Nikoi tua itu, yang manis budi. Eng Jau Wong pun tanya, kenapa Nikoi itu bisa menyusul demikian cepatnya. Inilah karena kawanan kurcaci itu sangat menjemukan, sahut Chu In dengan sengit selagi aku tidak ada di kuil, orang mereka sudah datang dengan diam-diam dan melepas api, terang mereka ingin bakar musnah tempat bernahungku itu. Syukur sute aku Ham Chin Taisu, yang menjaga ruangan Kuan Im Tong, Siang telah mengetahui itu, sembari ia perintah muridku padamkan api, ia sendiri kejar orang-orang jahat itu dua antaranya kena dilukai. Api berhasil dipadamkan setelah ruangan kitab di belakang jadi kurban. Demikian pun lima kamar makan. Beruntung api belum sempat memusnahkan ruangan suci Siang Tong. Ham Chin Sute sangat gelusar hingga ia sumpah hendak membasmi kawanan itu. Aku pulang terlambat, dari itu aku sendiri tidak dapat susul lagi orang jahat itu. Belum pernah ada orang berani ganggu petiok em, karena itu, aku sumpah akan membalas sakit hati. Dengan menyerahkan pembetulan kuil kepada Ham Chin Sute, aku bisa lantas ajak muridku menyusul kemari, Karena aku percaya, kau masih berada di sini. Di tengah jalan tadi, Pin Ye telah bertemu dengan Kim Tu Tong Chin Wie, Piao Su kenamaan dari utara. Menurut Tong Piao Su ini, ketika ia sampai di perhentian Hoa Lo Wek, di sebelah barat penyeberangan Hang Leng Tau, Ia telah lihat serombongan orang yang mencurigai, ia perintah orangnya pasang meta. Kemudian ternyata mereka itu bukan membuntuti Tong Piao Su, hanya mereka bawa dua daging hidup. Katanya, di mana saja mereka sampai, mereka itu disambut oleh konco mereka. Mereka itu menuju Eng Leng Hu. Tong Piao Su tidak hendak mencari permusuhan, ia biarkan mereka itu. Aku duga rombongan itu adalah musuh kita yang melarikan murid kita. Aku pikir mereka mesti dicegat sebelum mereka keburu sampai ke sarangnya. Dari itu, Umpama Su Heng sudah tidak punya urusan apalagi, mari kita lekas pergi ke Kuye Inpo, untuk mengatur orang kita. Dengan daging hidup diartikan orang culikan. Eng Jiao Wong jadi sangat gusar, hingga ia mencelak bangun. Sabar, Cuan Rumah menjegah. Biar bagaimana, baiklah besok pagi baharu losu beramai berangkat. Cuan Rumah perintah lekas sajikan barang makanan cia ciai, untuk kelima tetamunya yang baru, dan Eng Jiao Wong diminta turut menemani bersantap, ia bersama anaknya pun turut dahar juga. Karena ini, orang bersantap sampai fajar menyingsing. Setelah itu, Eng Jiao Wong bersama Cuan dan muridnya duduk bersemedi, akan tunggui seng waktu, dan cuan rumah serta orangnya pada rebahkan diri. Selang dua jam, sesudah semua cuci muka dan dandan, minum teh dan makan kue, kedua pihak lantas ambil selamat berpisah. Sutau Kiam pun pamitan dari ayahnya. Demikian tujuh orang itu melakukan perjalanan dengan cepat, apalagi matahari mulai doyong ke barat, mereka sudah sampai di kaki gunung Kiansan, yang bagus pemandangan alamnya, dan sepepanjang jalan tertampak pohon murbek, i, jiet, liu dan cemara. Untuk naik, ada sebuah jalanan untuk orang atau orang berkuda, tapi kereta tak dapat naik sama sekali. Di atas itu ada tanah datar luas kira setengah li. Itulah mulut jalanan untuk memasuki Sienpo, di mana ada tembok yang tingginya setumbak setengah atau lebih. Semua rumah dibuat dari batu, wungannya hijau dengan rumput halus, hingga dari kejauhan kelihatannya tak mirip dengan rumah, sedang di waktu lohor, awan atau kabut pun seperti menutupi desa itu. Hati orang gembira apabila sudah melihat tempat yang indah itu. Apakah M. Chu pernah datang ke Kuyainpo? Tanya yang jauh wang selagi mereka mendaki kaki gunung. Inilah untuk pertama kalinya, sahut cuin. Tapi sudah sejak lama Pin Nyee dengar Kuyainpo ada sebuah tempat indah dari Kiansan dan sejak Chok Beng Sin Nyee bertempat di sini, kabarnya segala apa telah diperbaiki. Hingga mirip dengan si Gwe Atoh Wan, itu dunia bertaman bunga toh menurut dongengan. Kuyainpo seperti juga Tiat Gu Chung ada tempat yang sudah sekian lama Pin Nyee niat kunjungi, sayang sampai sebegitu jauh belum ada ketikanya. M. Chu, Eng Jiao Wong menerangkan, Kuyainpo ini memang terjadi, separuh wajar dan separuh buatan manusia. Sute Eku Ban Liutong lah yang dapat pikiran, untuk memperbaikinya. Kecuali ilmu silat, Liutong juga mempelajari ilmu obatan dan nujum, dan karena otaknya yang cerdik, ia mengerti segala macam senjata rahasia. Kuyainpo ini, siang orang bisa lihat tegas, tetapi kapan seng malam sampai, bagi orang asing, sulit untuk memasukinya, atau orang akan tersesat di dalam dusun atau di lembah atau selat, sukar untuk mencari rumahnya Sute Eku itu. Inilah sebabnya, kenapa selama berdiam di sini, Bansute E belum pernah mengalami gangguan. Selagi bicara, mereka sampai di muka jalanan, untuk hampirkan pintu dusun, jalanan naik ada dari batu dan lebar. Dari sini, memandang ke atas, ke arah pintu, tidak kelihatan orang atau orang yang menjaga pintu itu. Lihat, Ancu, pintu yang dipentang lebar itu, kata Eng Jau Wang pada kawan sejalannya. Tidakkah ini mirip dengan pintu masuk dari kebanyakan dusun? Selama kita berdiri di sini, mengawasi saja ke atas, penduduk desa tidak akan perdulikan kita, akan tetapi begitu lekas kita mendakinya, segera kita akan hadapi penjaga yang bersenjatakan panah peluru. Apakah mereka bisa lihat tegas atau berdakan umpama yang datang ada orang sendiri cuin tanya. Jaraknya ada cukup jauh. Apakah itu tidak membahayakan kawan sendiri? Ancu tanyakan hal yang sewajarnya, sahut Eng Jau Wang. Untuk itu Bansu Tai sudah siap. Dia mempunyai pesawat Bong Wantong, kekerbuatan orang Biao, yang ia telah perbaiki, hingga dengan itu ia bisa lihat tegas orang di tempat yang jauhnya Satuli. Dengan pesawat itu, ia tak pernah keliru melihat orang. Harap Encu tunggu sebentar, aku hendak memanggil orang. Eng Jau Wang bertindak di tangga. Ia baharu naik lima tindak, segera dari atas terdengar mengaungnya panah nyaring, disusul oleh munculnya lima penjaga di muka pintu sekali, antara siapa lantas ada yang menegur. Siapa itu di bawah? Untuk naik ke atas, harus kau perkenalkan diri, atau kami nanti melepas anak panah. Tolong kau beritahukan Ban Po Chu, Ong Tu Leong dari Lek Tiok Tong, Cheng Hang Po, datang berkunjung, Eng Jiao Wang menjawab dengan cepat. Silahkan Tuan menantikan, kami akan segera menyampaikan kabar demikian suara di atas, yang berubah sikapnya, kemudian satu di antara mereka segera mengundurkan diri. Setelah itu, seekor burung darah putih kelihatan terbang naik, menuju ke pedalaman dusun itu. Lihat, An Chu, kata Eng Jiao Wang. Penjagaan ada demikian rupa, orang luar tak dapat sembarang masuk kemari. Burung darah itu adalah pembawa berita. Rumahnya ketua dusun ini masih ada setengah li dari pintu ini. Dengan perantaraan burung, warta bisa dikirim dan diterima dengan cepat. Perkataannya Eng Jiao Wang ternyata benar, karena cepat sekali seekor burung darah abu telah terbang datang, akan turun di muka pintu, menyusul itu penjaga pintu itu lantas bertindak turun. Sesampainya di depan Eng Jiao Wang, mereka memberi hormat sambil mengatakan. Maafkan kami, orang yang mempunyai metu, tetapi tidak kenali tetamu yang mulia. Po Chu kami mengundang Lo O Su masuk, Po Chu akan segera keluar sendiri untuk menyambut. Kita ada di antara orang sendiri, jangan seoji ye, kata Eng Jiao Wang sambil manggut, setelah mana, ia mengundang Chu In M Chu mengikutinya. Chung Teng itu segera jalan di depan, untuk memimpin. Begitu lekas sudah sampai di atas, Chu In segera melihat suatu tanah datar yang lebar serta rumah penduduknya yang bikin ia kagum. Karena barisan rumah itu merupakan sebagai pet tin tou, barisan atau tinnya cukat liang. Semua rumah dibuat dari batu, tinggi dan besar, teratur rapi, itulah pet kua, atau pet mui, yang bisa berubah menjadi 64 kua atau mui, pintu. Mereka berjalan belum lama, lalu dari sebelah depan, dari tikungan jalanan, muncul serombongan orang, melihat siapa Eng Jiao Wang segera menunjuk seraya berkata pada si pendeta perempuan tua liat, Am Chu. Orang dengan baju kuning itu adalah Ban Su Tae. Chu In segera kenali orang yang ditunjuk itu, yang tubuhnya berimbang dengan tubuhnya Eng Jiao Wang, melainkan sedikit kurus, sepasang alisnya yang gomplok menaungi sepasang metu yang tajam seperti macu burung hong, dahinya lebar, kumisnya hitam, kepalanya rada gundul, tungshanya yang kuning ada memakai kancing tembaga, kaos kakinya putih, sepatunya biru. Dia menyekal sebatang kipas bambu, nampaknya agung. Dia diiringi oleh dua cungteng serta dua pemuda, yang masing-masing berusia kurang lebih 19 dan 14 tahun. Dan, sebentar saja Ban Li Utong sudah datang dekat, segera ia memberi hormat pada Eng Jiao Wang seraya berkata, Su Heng, harap maafkan aku, yang lambat menyambut. Dengan sebenarnya aku tidak ketahui kedatangan Su Heng ini. Jangan seoji ye, su tu ye, Eng Jiao Wang membalas hormat. Mari aku perkenalkan kau kepada Si Gak Li Hiap Cuin Em Coo dari Pek Tiok Ain di Bukit Chong Leong Nia dari pegunungan Si Gak Hoa San dan ini adalah keempat muridnya. Siok Beng Sin Ie Ban Li Utong, si Tabib Malaikat, pun sudah lantas memberi hormat pada Niko Tua itu seraya berkata dengan merendah Si Gak Tai Hiap, Selamat datang. Kunjunganmu ini membuat gunung Kukian San menjadi bercahaya. Silahkan Em Coo memasuki gubuku, di sana aku nanti memberi hormat pula kepadamu. Dengan merangkapkan kedua tangannya, Coo Ain membalas hormat. Ban Po Coo, justru Pin Nia adalah yang kagumi kau untuk bugamu yang liahai dan kepandayan ke Tabib Ban Mu yang luhur hingga kau sangat ternama, terutama untuk kebaikan budimu terhadap umum. Sudah lama Pin Nia niat mengunjungi, maka sekarang Pin Nia girang sekali Ong Tai Hiap telah pimpin aku datang kemari. Memang Pin Nia ingin sekali saksikan dusunmu ini. Nah, silahkan, Po Coo. Selagi tuan rumah merendahkan diri, Su Tau Kiam dan empat muridnya Coo Ain maju untuk memberi hormat pada mereka. Su Tau, kemudian yang jauh wang kata pada adiknya seperguruan, walaupun M. Chu seorang suci tetapi ia gagah dan mulia, tentang ini, Su Tau pasti sudah ketahui, karena itu tak usah Su Tau pakai terlalu banyak adat peradatan. Mari kita berlaku seperti biasa saja. Ban Liu Tong bersenyum. Setelah pesan orangnya akan tutup pintu dan jangan izinkan orang luar resmi barang masuk, ia terus undang tetamunya berjalan menuju ke rumahnya. Ketika itu, Kui Ye In Po telah terbenam dalam cuaca maghrib tidak jauh dari situ, mereka menghadapi empat buah jalan besar, yang rupanya mirip satu dengan lain. Di sini Ban Liu Tong mengambil jalan yang paling kiri. Dari tikungan lantas muncul medua Chung Teng dengan masing-masing membawa sebuah lentera besar dengan tiga huruf Kui Ye In Po, mereka berdiri dengan tegak bagaikan patung. Chu Inem Chu melihat jalanan tidak lempang, karena ia sedang bertindak ke arah barat laut, atau garis Kian Kua dari Pet Kua. Ia berjalan terus tanpa berkata. Selagi jaga termeng, rombongan ini sampai di muka sederetan rumah batu yang besar dengan pintu pekarangan dari kayu hitam. Jalanan di sini pun terbagi empat. Rumah semua serupa, tapi semua pintunya tertutup, hingga suasana sunyi senyap. Ban Liu Tong menuju ke arah yang Chu Inem Chu kenali sebagai arah Ham Kiong atau Haimui, pintu buka, baharu mereka memasuki pintu, entah dari sebelah mana datangnya, tahu muncul dua Chung Teng lain, yang masing-masing membawa lentera juga. Lewat tidak jauh dari situ, kembali ada jalan perapatan. Dari sini mereka berjalan sebentar ke timur sebentar ke barat. Eng Jiao Wong pernah datang kemari, ia tidak kagum dan cuin, yang mengerti pet kua, pun sewajarnya saja. Sembari jalan mereka bicara sambil tertawa. Sebentar lagi sampailah mereka ke pusat Kui Inpo, sekeluarnya dari sebuah jalan atau gang, mereka segera melihat suatu pekarangan yang luas, di delapan penjuru. Mana masing-masing ada dua Chung Teng serta masing-masing juga lenteranya. Di antara cahaya lentera, kelihatan nyata rumahnya Ban Li Utong, yang letaknya di tanah lebarnya beberapa bau, yang terkurung dengan tembok besar, berpintu di empat penjurunya, di setiap pintu dipasangi lentera hiya suhang dan terjaga oleh rumpa Chung Teng. Bentuknya rumah itu luar biasa, apapula dipandang di waktu malam. Chuan rumah segera mengundang para tetamunya berduduk di ruangan tamu, yang perabotannya sangat sederhana tetapi bersih. Satu Chung Teng sudah lantas muncul dengan membawa air teh. Segera juga murid ke-enam dari Chuing M. Chuyalah siu yang hampirkan Chuan rumah untuk memberi hormat sambil berlutut, Seraya berkata sudah lama anak tidak datang menjenguk, sekarang anak melihat Gia Hau sehat walafiat, hatiku girang sekali. Eng Gia Wong heran melihat muridnya Nikau tua dari Siga itu memanggil sutainya dengan sebutan Gia Hau, ayah angkat. Benar Chuing pernah menyebut hal itu, akan tetapi duduknya hal yang benar ia belum ketahui. Terima kasih telah menonton!